Intro Bak dilempar kotoran, Krishna Murti takkan bisa mengelak dengan melihat bukti ini Kamera CCTV rumah sakit terekam jelas detik-detik Sianida dimasukkan ke dalam tubuh Wayan Mirna Salihin begini penjelasannya Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya, alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya Agar tidak terjadi kesalahpahaman, simak video ini sampai habis Akhirnya Irjen Krishna Murti bereaksi usai namanya dikait-kaitkan dengan otopsi Wayan Mirna Salihin yang dinilai tidak sesuai prosedur Diketahui sebelumnya pada saat penangani kasus Kopi Sianida 2016 silam Krishna Murti kala itu merupakan pemimpin kasus kematian Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kemalawongso Pengacara Jessica angkat bicara dalam podcast Deddy Kombuser, Otto Hasibuan menyebut jika jenajah Mirna Salihin tidak diotopsi Sesuai prosedur dan hanya diambil sebagian untuk sampel Mendengar pernyataan pengacara Jessica tersebut, Krishna Murti lalu bereaksi Siapa bilang tidak ada otopsi, hasil otopsi disebut fair dan selanjutnya dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik Bahwa pihak sana menghadirkan ahli forensik tandingan itu adalah sasa saja Tulis Krishna Murti pada unggahan di laman pribadinya Menurut Krishna Murti menilai terlalu banyak orang berpendapat tentang kasus Mirna Ditambah ahli medis yang dimuat dalam dokumenter bukanlah dokter yang secara resmi membedah jasad Mirna Salihin Dan banyak yang bicara di media bukanlah dokter yang melakukan pembedahan Upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah Tidak berarti pengacara bisa secara bebas mengomentari kinerja para penegak hukum dari penyidik JPU Hakim Agung disitu yang mengatakan tidak ada otopsi Kata Krishna Murti Krishna Murti menilai pernyataan otohasi buan dalam mengomentari putusan pengadilan justru menggiring opini publik yang bisa menyesatkan Karena pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung Makanya digunakan pembuktian secara ilmiah yang sudah dihadirkan prosesnya secara adil pada sidang terbuka Jelas Krishna Murti